Untuk memberikan kenyamanan sekaligus antisipasi terorisme, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya merazia ratusan penumpang kapal yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Perak minggu malam. Dalam razia itu sejumlah penumpang diamankan karena membawa senjata tajam dan puluhan telur penyu ilegal. Puluhan aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung memeriksa penumpang kapal GAPULU beserta barang bawaannya yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu persatu barang bawaan penumpang tak luput dari penggeledahan petugas. Dalam razia itu polisi menemukan tiga cangkang kura-kura dan puluhan telur penyu yang dibawa secara ilegal. Selain itu polisi juga mengamankan senjata tajam yang ditemukan dalam tas penumpang. Aparat kepolisian juga menangkap seorang penumpang yang diduga melakukan pencopetan di atas kapal. Dalam tas penumpang tersebut, petugas menemukan dompet yang didalamnya berisi uang dan kartu identitas seorang wanita yang diduga sebagai pemilik dompet. Razia penumpang kapal dilakukan selain untuk kenyamanan di bulan suci Ramadan juga untuk mengantisipasi ruang gerak teroris. Kita antisipasi ini akibat kemarin ada penangkapan teroris dari Densus 88. Ini salah satu pimbangan dari kami untuk antisipasi barang-barang masu ataupun yang mungkin bisa ada tindak bijana. Sementara di Tandes, polisi dan petugas Satpol PP menemukan penjual minuman keras jenis cukrik saat Razia digelar. Penjual minuman keras ini sempat tidak terima dan bahkan mengamuk saat puluhan botol miras miliknya disita oleh petugas. Selain itu, dalam Razia di tempat gelap dan sepi di wilayah puncak permai petugas menemukan sepasang kekasih tengah asik bermesraan. Mereka kemudian dibawa petugas untuk didata. Razia kemudian dilanjutkan ke sepanjang rel kereta api di wilayah Tandes. Petugas memeriksa puluhan orang yang tidak membawa identitas. Razia yang dilakukan rutin selama bulan Ramadan ini diharapkan dapat mengantisipasi tindak asusila maupun kriminal. Tim Liputan